Hai pola empatnya teman-teman Halo teman-teman kembali lagi di channel jari cemari bimskuy jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu teman-teman gimana sih caranya membuat bentar itu ada suara jadi gimana caranya sih membuat pola kaki ya teman-teman yaitu pola armor kaki jadi begini cara membuat armor kaki itu teman-teman pertama-tama teman-teman ini dulu ukur dulu kaki teman-teman ukur nih kaki yang dari mata kaki nih mata kaki karena kenapa mata kaki karena ini yang gede biar masuknya tuh enak gitu loh kalau mata kaki aku ini dua 24 langsung saja catat disini 24 24 24 terus ini betis sorry guys betis-betisnya tuh yang gede ya teman-teman yang gede ini betis gede ini diukur menjadi 34 34 karena busa hati kita ini apa lima mili jadi kita lebih 2 cm dan teman-teman 34 menjadi 36 terus 24 ini jadi 26 gitu nah lalu teman-teman ukur juga ini panjang kaki dari terserah mau dari atas bawah atas terserahnya dari sini ke sini dan luar nih jadi kenanya itu 35 35 teman-teman 35 35 panjang ini matraki terus yang ini betis Oke terus ketika sudah diukur kayak gitu teman-teman 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 masuk ke namanya pembagian ya teman-teman bagi dulu ini 35 bagi 4 eh bukan ini enggak ini panjang ini nggak usah dibagi yang ini aja teman-teman 36 bagi 4 36 bagi 4 itu kurang lebih kita bagi 2 juga jadi lebih gampang ya seperti ini 18 18 bagi jadi Hai mulut aja 9 nih yang betis 9 terus 24 nih jadi 26 26 dibagi 2 jadinya 13 kan 13 dibagi 2 sama dengan 6 setengah 6 setengah Oke terus teman-teman kita masuk ke namanya pola ya langsung kita polain teman-teman kita polain dari yang betis kita ukurnya yang betis ini langsung aja kita bikin betis ini 9 ya 9 9 9 Oke set segini 9 terus panjangnya 35 35 panjang betul nih 35 ya 35 teman-teman 30 aja lah ya biar enggak terlalu panjang 30 aja suka-suka ini mah 30 set begini ini ini 9 bagi di-2 bersebut 5 5 5 5 5 5 5 untuk apa kita bagi lagi karena untuk mencari titik tengahnya teman-teman nih mencari titik tengah-teman ya nah ini kita sudah begini teman-teman kan betis ini agak gede kan kalau sampingnya nih kan Ah ini ibaratnya nih kleng ini tulang kering tulang kering kleng ini batas petis batas petis nih jadi batas petis ini kita tarik lurus sedikit ini kita potong ini di dalam ini biar lebih kelihatan nih nah begini teman-teman yang bagian ini ditarik begini set gitu terus yang Cina nanti dilebihin baru set gitu si gitu ya teman-teman jadi kalau sudah begini depannya nggak usah diapa-pahai karena tulang kering itu lurus kan enggak ada bentuknya gitu langsung aja kita tarik ini potong lurus potong lurus dan jangan potong miring kalau potong miring nanti jadinya runcing ketika teman-teman tempelkan kalau teman-teman pengen nempelnya runcing enggak papa juga kalau mau bikin armor kakinya tuh agak runcing tapi kalau aku kayak gini aja sudah oke teman-teman gitu jadi udah kayak gini teman-teman terus teman-teman mirror aja ini untuk yang sampingnya ini teman-teman mirror begini nah kita sudah mendapatkan yang namanya itu armor untuk ini tulang kering ini ya jadi kita bakalan bikin armor untuk belakangnya teman-teman ini gitu oke langsung aja kita lanjut ya teman-teman kita lanjutkan ke armor selanjutnya sebenarnya polanya tuh hampir sama kayak gini cuma yang belakang ini agak lebih gembung teman-teman begitu ini udah tuh enjoy bird and bird bird gitu biar menghemat bahan kita taruh ini aja kita gunakan bahan seadanya ini teman-teman berapa tadi aku lupa bes 9 ya 9 nah ini dia sembilan teman-teman ingat aja rumus aku bagi empat kalau mau bikin pola dua juga bisa cuma ya bidangnya itu kurang teman-teman ini aku bikin pola empat karena biar mantap gitu teman-teman mau tahu hasilnya enggak kalau pola empat pola empat tuh hasilnya gini teman-teman nih kalau pola empat dia bakal jadi kayak gini teman-teman tuh jadi dia bakal gembung gitu kalau dia pola dua nanti ini yang ini gepeng enggak ada apanya gini ya ya begitulah mantap yang kalau pola empat nih teman-teman beginilah jadi cosplayer kenapa ini seret karena dia ada tarikan diantara busa hati ini tanemannya kan enggak mantap kali itu oke kita lanjut ke ini cara membuat armor kaki ini gampang teman-teman kalau teman-teman tahu caranya oleh karena itu teman-teman harus mengikuti cara ini sampai akhir biar teman-teman tahu ya gimana caranya yang membuat armor kaki jadi disini ada namanya apa namanya ini masukkan ini kalau begini teman-teman kita sesuaikan aja dengan ini ya biar enggak terlalu apa-apa kali ini terus kumpulin ke sini oke sudah mantep nih teman-teman kayaknya ya masih kayaknya lebihin aja begini Hai segit lebih segitnya ngaruh ya set oke baru ini yang bagian betisnya Tuan-teman bagian betis ini yang belakang ini karena ini kita tidak bakalan gerak begini-gini kan jadi kita ini kita kasih selat di teman-teman setelah begini oke begini teman-teman terus kita kasih lekukan ya begini Oh begini jika begini kita lekukan gede sikit nggak setara lekukan teman-teman yang penting ada namanya tuan jualan sudah oke banget lalu kita masukkan ke sini nah jadi seperti ini teman-teman ah apa namanya polanya gitu ya udah jadi langsung kita potong aja apakah ini polanya bener-bener gak bener ya udah potong aja guys potong-potong nanti kita tahu sendiri ya kalau polanya itu salah ya tandanya enggak bener nih kita potong begini terus begini lalu potong-potong gini dan potong-potong tempel-tempel jadi kostum guys udah mantap udah mantap lah ini di kampung-kampung gini kan wah hamil duluan sudah tiga bulan gara-gara rumah yang gelap-gelapannya oh oh aku hamil duluan oke teman-teman jadi ini untuk belakangnya ini secara garis besar dan emosional vertikal horizontal jadi kalian tuh bakalan buat armor itu berundung begini ini bakal berundungnya begini terus ini nanti akan ada berundungan lainnya ya caranya itu sangat mudah sekali kalian mirorkan aja lagi yang ini yang baru ini seperti ini mirorkan saja ini nanti takutnya geser-geser nih apanya apa namanya polanya polanya caranya biar nggak geser-geser ditekan ditekan jangan sampai geser teman-teman pola ini kalau mau ngepola gini ya nah kita sudah mendapatkan empat pola yang sangat berguna ini pola depan dan ini pola belakangnya teman-teman langsung kita lem pakai lem kuning kita lem kuning cap apa cakijang kebanggaan kita guys ya langsung saja kita gaskin kita gaskin nih teman-teman mantep kita tunggu aja kering teman-teman nanti ini bakal kering kalau kita tunggu kering selagi menunggu kering aku nak mudut dulu ini sama ini ya oke pola ini sama ini pola ini sama ini teman-teman cara menempelnya itu teman-teman cukup mudah ya tempelkan tadi sini dari atas ini tekan begini terus tekan 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 yang kuat dengan biar apa biar dia menyatu dengan kuat hmm tekan terus terus nih tekan nih semakin kuat teman-teman menekan lem semakin kuat lem itu merekat dan meresap gitu ya cubit-cubit aja cubit-cubit aja nggak masalah cubit-cubit ku dingin nih cubit-cubit aja nih biar kuat dia teman-teman jadi deh ini adalah bola kaki ini nah betisnya sudah mantep ini tulang kering mantep dari samping sini sudah kelihatan mantep karena ini belum terleng ya tidak apa-apa untuk bentuk doang udah jadi polanya itu seperti ini teman-teman begini jadi polanya itu berbidang set ini set terus ini melekunya itu begini set mantep jadi gimana kelihatannya kalau aku pakai arm kaki buat teman-teman pasti penasaran aku pakai arm kaki ini masukinnya gini set ini masuk kebalik terus putar ini putar gini set sudah kayak gini langsung di slatingin slatingin gini masukin slatingin masuk oke sudah oke jadi kayak gini nih gitu kalau udah dikasih binil nanti aja ya bakal jadi kayak gini teman-teman inilah jadinya pola armornya Bima ya tuh jadi kalau udah dipasang binil bakal mantep begini karena akan memanjakan mata kalian seperti ini guys untuk tutorial selanjutnya teman-teman bisa tentuin di kolom komentar mau tutorial apa aja ya langsung komen aja karena tutorial ini gratis banget yang lupa like, comment, and subscribe dan sampai jumpa di tutorial jari jemari game school lainnya dadah semoga bermanfaat ya dipraktikin loh dirumah terima kasih agak terima kasih Terima kasih.